Cari rumah cantik berkualitas di Jogja Utara, dekat ke Kampus Yui, ini dia, lihat dan miliki sekarang juga. Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya, Juaranya Properti Mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat tersinta dan keluarga. Nah, sahabat, ini kita ada di Jogja Utara, tepatnya dekat ke Jalan Besi Jangkang. Ini areanya berkembang pesat, di sini ada 22 kaveling atau unit. Sahabat, nih, akses jalannya seperti ini nanti dirapikan kembali dan untuk lingkungannya sudah sebagian pada dihuni. Ini ada rumah, menarik ya, dengan desainnya juga modern, skandinavian, dan karpotnya cukup lapang. Untuk satu mobil gede bisa, atau kalau dua mobil ya, city car press lah ya sahabat. Dan di sini bisa dimanfaatkan juga untuk taman, untuk penghijauan, gitu ya. Rumah ini menghadapnya ke utara. Ini kita siang hari tepatnya, jadi masih cuacanya masih segar. Dan dengan luasan tanah, 121, bangunan 150, dan penawaran harganya cukup menarik ya. Ini desainnya juga, tata ruangnya, cakep banget deh. Rekomendasi dari Rikaris ini, kalau seandainya cari yang area Jogja Utara dekat ke kampus UII, ini bisa. Nah, selanjutnya ada dua akses pintu. Kalau sama belakang juga jadinya tiga. Dan di sisi sebelah kiri, itu ada taman. Ya, jadi untuk sirkulasi udaranya bagus sekali. Nah, kita masuk dari pintu utama. Nah, Assalamualaikum. Ini dia sahabat, langsung plong. Ada ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan, serta dapur sahabat di sana. Cakep banget nih. Plakonnya juga keren ya. Penataannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada pintu samping dari sini. Misalkan di situ kasih tralis lagi juga bisa ya. Jadi, bisa buat naruh sepeda, ataupun barang-barang yang kiranya bisa dipakai untuk keluar gitu. Nah, samping juga ada taman sahabat nih. Coba ya, tahan dulu. Ini terhubung sampai belakang. Nih, sampai di belakang. Nih, ada pintu lagi. Jadi, misalkan di sini, area sini bisa mau dibikin sesuatu tambahan. Itu juga bisa. Memang lebih aman lagi, dinding luar ini dikasih tralis ya, sahabat. Jadi, kalau seandainya keluar kota, itu tidak khawatir lagi. Ini ada lampu gantung yang cantik. Coba kita nyalain ya. Cakep kan? Nah, ini juga kitchen set sudah tersedia. Nih, lampunya juga ada. Kabinet atas, bawah. Sudah cukup lah ya. Karena hanya 3 kamar tidur. Untuk keluarga baru atau untuk pensiunan cocok banget nih. Karena hening juga. Nah, di sini area misal dipakai untuk gudang bisa banget. Di sini ya. Atau mau dipakai sesuatu lagi, tambahan. Apa ya? Misalkan untuk tempat cetrika gitu, ya juga bisa. Di bawah ada satu kamar tidur, sahabat. Kamar mandi dalam. Ini dia. Nah, tuh. Dan plafonnya juga cantik. Bukaan jendilanya lebar-lebar ya. Nih, kamar utama. Kamar mandi dalam. Udah ada X-House-nya juga, sahabat. Minimalis ya. Sanitari-nya pakai toto. Dan di sini ada kamar mandi luar. Misalkan aktivitas tamu. Itu juga bisa di sini. Selain tuan rumah atau kamar ini ya. Dan di sini juga ada kabinet bawah tangga. Jadi maksimal banget. Pemanfaatannya. Ini ada kombinasi dengan industrial ya. Pakainya. Dan di sini motif kayu. Jadi pengerjaannya rapi banget nih. Mari kita naik ke atas. Selanjutnya, kita ke lantai atas. Nah, ini juga bagus lagi. Ada ruang keluarga yang lega. Jadi bisa dimaksimalkan family time-nya di sini. Tuh. Bukaan cahayanya, jendilanya maksimal sekali. Ditambah lagi ada dua kamar tidur. Ini kamar di depan. Instalasi AC. Sudah tersedia semuanya. Sudah langsung pakai saja sahabat. Dan ini kamar mandinya. Tidak jauh beda. Hanya saja ini tanpa expose. Untuk instalasi water heater sudah disediakan. Nah, itu ventilasinya sudah ada. Ini ada washtub. Ini void-nya juga sempurna ya. Jadi tidak perlu teriak-teriak. Manggil yang bawah, sudah dengar. Nah, ini kamar yang terakhir sahabat. Besar-besar kamarnya. Ada kurang lebih 3x4 ya. Ada balkon samping serta balkon belakang nih. Kita coba lihat balkon belakang. Ini balkon belakangnya di sini ya. Nah, ini rupanya dimanfaatkan untuk ruang cuci dan jemur. Ini untuk keran airnya sudah disediakan. Dan top kontaknya ada. Buangannya juga tersedia. Nah, ini area belakangnya masih asri banget. Cakep kan? Kita lihat juga untuk balkon samping. Yang mana bisa untuk santai. Nah, di sini. Yang pelihara burung ataupun yang lainnya. Juga bisa ya. Cakep kan? Tunggu apa lagi? Ini harganya cukup di 1,695 M. Masih bisa nego dengan pemiliknya langsung. Dengan fasilitas yang ada seperti ini. Menarik sekali. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.